Kemelut di ujung ruyung emas jilid 4 Jisya berkata, nama besar Tian Seng Po sungguh tidak omong kosong Di mana-mana penuh dengan bahaya maut Pantas orang yang masuk ke benteng ini tak seorang pun yang bisa keluar dengan selamat Coba kalau aku tidak memperoleh budi kebaikan Oh Kegak Mungkin sudah sejak tadi mampus dalam benteng ini Berpikir sampai di sini, tak tahannya menghela nafas panjang Tiba-tiba Yong Ling berseru dengan kualir Bok Siang Kong, kita harus cepat menuju ke ruangan sebelah selatan Mungkin di sana tiada alat jebakan, siapa tahu Pada saat itulah dari liang permukaan lantai itu mendadak menyembur keluar puluhan jalur panah air Yang memancur keempat penjuru dan menyiarkan bau busuk Air itu terpancur ke udara dan berbenturan di atas Lalu menimbulkan percikan air yang deras berhamburan ke setiap sudut ruangan itu Air muka Bok Ji Siang maupun Tong Yang Ling berubah hebat Dengan cepat mereka melompat ke pojok dinding sebelah atas Telapak tangan mereka menghantam hingga menimbulkan daya tolak yang kuat untuk menghalau percikan air Rupanya air yang mancur keluar itu mengandung racun yang jahat, baunya busuk dan memualkan Untung air beracun yang menyembur keluar itu tidak banyak jumlahnya dan hanya sekali saja Kendatipun demikian, setiap inci ruangan itu sudah dibasahi oleh air beracun Ji Siang dan Yong Ling sangat terkejut, untung reaksi mereka cukup cepat Coba kalau tubuh mereka terkena air racun itu sedikit saja, miscaya kulit tubuh akan membusuk Bau busuk air beracun itu makin lama semakin tebal Walaupun kedua orang itu memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna Lama-kelamaan tak tahan juga Sepasang muda-mudi itu merasakan kepala seakan-akan membengkak besar dan isi perut seperti dikocok hingga mau tumpah rasanya Ji Siang segera mengajak Nona Tong, lekas kita ke sana ruangan sebelah selatan tidak pasti bebas dari alat jebakan Kau harus hati-hati yang Ling memperingatkan Kalau ingin menyeberang ke sana, bergeraklah dengan cepat Kalau tidak, mungkin kita akan gagal menhembusnya begitu selesai berkata Dengan kecepatan luar biasa kedua orang itu melompat ke sana Karena khawatir menyentuh alat jebakan, maka kali ini mereka menyeberang dengan melompat Pada saat itulah mendadak kedua orang itu merasakan suara pelahan di atas kepala Cepat mereka menengadah, tampak cahaya putih berkilauan menyambar dari atas Satu baris pisau tajam tahu-tahu jatuh ke bawah Kedua orang itu terkejut, sambil membentak mereka meluncur turun ke bawah Baru saja kaki mereka menempel lantai, barisan pisau tajam itu tinggal tiga kaki di atas kepala mereka Buru-buru kedua orang itu menggelinding ke samping untuk menghindar Belang diiringi bunyi yang keras, barisan pisau tajam itu menemcap di atas lantai dan memisahkan ruangan itu dengan ruangan tengah di sebelah sana Seandainya Ji siap berdua sedikit terlambat saja untuk menghindar Miscaya kedua orang itu sudah tewas di ujung barisan piau Ketika mereka melompat bangun dan melihat barisan pisau tajam itu telah memisahkan ruangan ini dengan ruangan lainnya Diam dan mereka bersyukur terlepas dari lenggutan lemaut Untung kita sudah sampai di sini kata Yang Ling dengan tersenyum Coba kalau kita terkurung dalam ruangan itu, melulu bau busuk air beracun itu saja bisa bikin celaka kita Ji siap merasa alat rahasia dalam Tian Seng Po terlampau keji dan berbahaya Katanya setelah menghela nafas panjang I.I. seandainya hari ini tiada nona, mungkin sekali diriku sudah tewas oleh alat jebakan tersebut baru selesai berkata Mendadak suasana dalam ruangan itu menjadi terang-benerang Lalu berkumandang suara tertawa dingin, suara tertawa seram dan tak sedap dibengar Ji siap dan Yang Ling ingin sekali bisa bertemu dengan anggota Benteng dan melabraknya habis-habisan untuk melampiaskan rasa dendam Maka begitu mendengar suara manusia, dengan alis bekernyit Bokji siap menatap ke arah suara itu dengan sinar mati membara Katanya dengan ketus, keparat, kalau berani, tunjukkan dirimu Buat apa mens membunyi macam kura-kura Suara tertawa seram kembali berkumandang dari balik ruangan Menyusul seseorang lantas berkata dengan nada seram Nasib kalian memang lagi mujur, walaupun perangkap tadi dapat dihindari Jangan harap bisa lolos dari jebakan selanjutnya Secara gegabah kalian berani datang ke sini Maka jangan harap bisa keluar lagi dengan selamat Kalau kalian ingin cepat-cepat mampus Raja akhirat tak akan menunda panggilannya menjelang pagi nanti Bersamaan dengan selesainya perkataan itu Mendadak terdengar desing tajam Empat jalur sinar berwarna hijau dengan membawa angin tajam Minyambar ke arah Jisya dan Tong Yong Ling Melihat datangnya ancaman Anak muda itu membentak Kelapak tangan diayun ke depan Berbeda dengan Tong Yong Ling yang lebih luas pengetahuan maupun pengalamannya Ia tahu betapa hebatnya senjata rahasia lawan Buru-buru teriaknya Bok, cepat menghindar di tengah seruan tersebut Ia melompat lebih dulu ke samping Jisya terperanjat Cepat dia ikut menghindar ke samping Sereet Sereet dua jalur senjata rahasia berwarna hijau itu menyambar lewat di sisi tubuhnya Terang Terang, empat kali dentingannya ring bergema Empat buah senjata rahasia menumbuk lapisan dingin baja di belakang sana Lalu terdengar suara letusan perlahan Senjata rahasia itu meledak begitu membentur besidan Berubah menjadi api hijau yang menyembur ke arah Bok Jisya Anak muda itu terperanjat Cepat dia menjatuhkan diri dan bergelinding berulang kali sejauh beberapa tombak dari tempat semula Api hijau yang memancar keluar dari empat biji senjata rahasia tadi segera berkobar di atas tanah Kebakaran terjadi Segera api menjalar Dalam waktu singkat sekitar tempat itu sudah berubah menjadi lautan api Air muka Jisya berubah hebat Diam-diam ia bersyukur dapat lolos dari bencana itu Pikirnya, andai kata serangan itu ku tabas dengan tenaga pukulanku Miscaya senjata rahasia tersebut akan meledak dan sedikit saja badanku terciprat api hijau itu Tamatlah riwayatku lantai tempat mereka berada sekarang adalah ubin hijau Api itu tidak menjalar pada benda lain Air muka Tong Long Ling agak berubah demi melihat kobaran api hijau itu Jeritnya terkejut, ah, peluru pek liok hon huntan Api hijau pembakar sukma hehehe Setelah tahu pek liok hon huntan Tentunya kau juga tahu bahwa nyawamu akan berakhir pula di sini E.J. orang tadi sambil tertawa seram Jisya marah sekali, bentaknya, bajingan tengik Kenapa bersembunyi dan men sergap? Begitukah perbuatan seorang jago dunia perselatan Hah, anak keparat, tidak perlu kau bicara soal peraturan dunia perselatan dengan kami H.M.M., padahal kalianlah yang tidak mempunyai keberanian untuk mencari kami Buat apa omong besar ucapan tersebut membangkitkan rasa murkajis ya Bentaknya gram, bangsat Aku bersumpah menghancur lumatkan tubuh kalian dengan langkah lebar Ia berjalan menuju ke ruangan itu Tong Yang Ling ikut berjalan mendampinginya dan berbisik Bok Siang Kong Musuh kemungkinan adalah jago lihae golongan hitam yang termahur dalam dunia perselatan Jimlik Yeuleng Jip Kui, 7 setan gentayangan berwarna hijau hektometer Peduli ia setan atau hantu, kita harus menangkapnya dan ceburkan ke dalam minyak mendidih Denus Jisya. Dengan suatu lompatan Jisya menerobos masuk ke dalam ruangan pertama, mendadak terdengar suara tertawa dingin, bayangan orang berkelebat lewat dan segulung angin tajam menyambarnya. Merasakan betapa dasyatnya serangan itu, Jisya menjadi gusar, telapak tangan kanan dengan sejajar dada didorong ke depan. Bertarung di ambang pintu yang sempit ini, kecuali ker pertarungan keras lawan keras, sulit untuk berkelit atau menghindar ke samping, dengan kuat mendadak Jisya melepaskan suatu pukulan balasan. Belang benturan keras terjadi, Jisya tergetar keluar pintu, darah dalam dada bergolak keras. Ia sangat terkejut, dia tak mengira kekuatan pukulan musuh begitu liai, mana dia tahu bahwa serangan itu dilancarkan oleh tenaga gabungan dua orang yang berniat membunuhnya dengan sekali pukul. Jisya adalah laki-laki keras kepala, ia maju lagi sambil menerjang, tapi segulung angin dasyat kembali menyapu dari depan. Melihat serang musuh terlalu kuat, dengan mata melotot Jisya menghimpun tenaga, ia mundur setengah langkah, kedua telapak tangannya terus didorong ke depan. Walaupun reaksinya cukup gesit, tapi oleh karu ini jarak kedua pihak terlalu dekat, dan lagi serangan itu datangnya sangat cepat, belum sampai kekuatannya terdorong ke depan, lebih dulu ia sudah diterjang olah kekuatan besar itu hingga terjengkang ke belakang. Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya. Jisya membentak keras, kedua telapak tangannya tiba-tiba berputar miring ke samping kemudian didorong pula sekuatnya. Wes! Wes angin puyuh mendampar ke depan. Pada saat itulah Tong Yang Ling ikut bertindak, suatu pukulan dasyat segera dilancarkan pula. Dua kali jerit kesakitan berkemandang, agaknya pihak lawan termakan pukulan dasyat itu sehingga terluka parah. Secepat, kilat Jisya dan Yang Ling lompat ke dalam ruangan, tapi ruangan itu sudah kosong, mereka menjadi tertegun, diam-diam mereka menggerutu, sialan, benar-benar ketemu setan, ruangan itu kosong melompong tiada benda lain, hanya di atas dinding tergantung sebuah obor, sekalipun sinarnya tidak terang, tapi cukup untuk melihat jelas setiap sudut ruangan itu. Tiba-tiba Jisya melihat dua comot darah di lantai, darah itu menetes ke arah pintu kamar nomor dua. Kiranya ruangan-ruangan itu meski saling berhubungan, tapi berhadapan dengan agak miring, atau dengan perkataan lain, meski ruangan itu berhubungan satu sama lain tapi berliku-liku. Setelah pengalaman yang pertama, Jisya berdua tak berani bertindak gegabah lagi, untuk menghindari seragapan lawan atau jebakan alat rahasia, dengan telapak tangan tiap di depan dada, pelahannya berjalan menuju ke ruangan kedua. Jisya masuk lebih dulu, tapi baru saja kakinya melangkah masuk. Tiba-tiba terdengar angin senjata tajam menyambar, dua buah senjata aneh bersinar gilap minabas dari kiri dan kanan. Menurut perkiraan lawan, serangan yang mendadak, pula pintu masuknya sempit, betapa tengkasnya musuh handaikan tidak terluka pasti juga akan terdesak mundur. Di luar dugaan, dengan suatu gerakan aneh tahu-tahu pemuda itu sudah melangkah masuk ke dalam ruangan, kemudian dua kali pukulan dasyat dilontarkan ke samping kiri dan kanan. Mimpi pun orang-orang yang berada dalam ruangan itu tidak mengira bokji siap bakal menyusup masuk dengan menempuh bahaya, mereka terhajar telak oleh serangan tersebut, diiringi dengusan tertahan, tampak dua sosok bayangan mencelat ke arah dinding. Belang tubuh mereka menumbuk ginding, isi perut mereka tergoncang hebat, kepala menjadi pusing, metu berkunang-kunang, untung tenaga dalam mereka juga cukup sempurna, begitu menumbuk ginding, dengan cepat mereka melompat bangun dan lari masuk ke ruangan ketiga. Sungguh cepat gerakan mereka, sampai-sampai dengan ketajaman metabokji siap hanya sempat menangkap berkelebatnya bayangan. Mau kabur ke mana bentak jisya, berbareng ia mengejar orang yang paling belakang. Baru saja kaki orang itu melangkah masuk ke ruangan ketiga, tubuh jisya sudah mendekat dengan cepat, tangan kiri segera mencengkram. Rupanya orang itu sadar tak bisa kabur lagi, sambil memutar badan mendadak ia menyerang lambung anak muda itu dengan sebuah senjata yang aneh bentuknya dan berwarna hitam. Reaksinya sungguh cepat, hebat dan keji, dengan terperan jak jisya menyurut mundur selangkah, tapi orang itu tampaknya tidak berniat bertarung lagi, begitu musuh mundur, kembali ia berputar dan kabur ke dalam ruangan. Tentu saja jisya tak rela musuh kabur begitu saja, telapak tangan kiri diayun ke depan, suatu pukulannya menutup jalan mundur lawan. Bayangan orang bertubuh jangkung itu sudah dekat pada dinding kiri pintu ruangan, tiba-tiba tubuhnya berputar, lalu dengan senjata aneh yang bentuknya pentung. Bukan pentung, pedang bukan pedang, ia tusuk jalan darah yan ki hiat di iga jisya dengan jurus hutim ki guat, mengebut tawan menuding rembulan. Di balik serangan itu mengandung gerakan bertahan maupun menyerang, membuat orang sukar untuk menduga arah tujuannya, serangan itu juga mengandung tiga perubahan yang sukar diduga. Jisya merasakan juga anehnya serangan lawan, cuma meski gerakannya amat cepat, tapi tidak disertai tenaga yang cukup. Tangan kanannya segera memainkan jurus ciong hei poh liong, menangkap naga di tengah samudera, kaki kiri mendadak maju selangkah, kelima jari mencengkeram pergelangan tangan kanan lawan, sedangkan sikut dengan mengikuti gerakan itu menyodok jalan darah ci yang tai hiat di dada. Serangan maju dengan sikut dan jari sekaligus ini sungguh diluar dugaan orang, seketika serangan lawan dipatahkan, tapi cocok juga dengan maksud tujuan bayangan hitam itu. Mendadak ia buang senjatanya, lalu kabur menuju ke ruangan dalam. Jisya tertawa dingin, cepat tangan kirinya berputar dan sempat cengkeram uratna di pergelangan tangan lawan. Pada saat itulah mendadak terdengar tong yang ling berteriak, hati-hati atas kepala, kiranya pada waktu itu Jisya tepat berdiri di tengah pintu, mendengar teriakan tersebut, tidak sempat mendongakan kepalanya lagi, tangan kirinya bergetar, ia seret balik badan orang itu. Belang suara keras menggelegar, di tengah jerit ngeri darah pun berhamburan. Batok kepala bayangan hitam itu tahu-tahu terpapas kutung oleh pintu bendungan yang jatuh dari atas, mulutnya tampak terbuka lebar, mata melotot, darah berhamburan kemana-mana titik. Kematian orang itu betul-betul menggidikan hati orang. Sekali tendang Jisya menyingkirkan batok kepala yang mengerikan itu, lalu tangan kanannya merogoh baju, kreng diiringi bunyi nyaring, ruyung mestika jian kim si hunpian diolesnya. Tong yang liuk sudah pernah melihat ruyung ini ketika berada dalam air tadi, kini melihat untuk kedua kalinya, mau tak mau ia memuji, ehm, ruyung ini benar-benar ruyung mestika yang digilai oleh setiap umat persilatan. Ia maju ke samping Jisya, lalu bisiknya, bok siangkong, dapatkah ruyung ini dipakai untuk menjebol bendungan besi itu kita coba saja, kalau tidak bisa, maka selamanya kita akan terkurung dalam ruangan ini kering. Kering ruyung pembetot nyawa itu mulai berputar dan menimbulkan suara getaran yang nyaring. Cahaya emas segera terpancar keempat penjuru, diiringi siulan nyaring, Jisya mengayun ruyung emas ke arah bendungan baja yang menghadang jalan itu. Terang kembali berkumandang suara nyaring yang memekak telinga. Bagaikan kayu lapuk saja, bendungan besi itu robek sebagian. Kejut dan heran Tong yang ling melihat kehebatan ruyung mestika itu, serunya tertahan. Hah, tajam benar ruyung mestika ini, betul-betul tak kalah daripada pedang mestika manapun, Jisya pun sangat gembira, ruyung mestikanya kembali bekerja berulang kali, lalu telapak tangan kirinya menghantam ke depan. Belang kali ini bendungan baja tersebut betul-betul amruk seluruhnya. Kedua orang ikut menyusup ke ruangan ketiga, tapi di dalam juga kosong tanpa bayangan seorang pun. Sambil menggenggah meruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian, Jisya menyusup lagi ke ruangan keempat. Ruangan ini jauh lebih luas daripada ketiga ruangan sebelumnya, enam orang aneh berbaju haitem tampak berdiri berjajar, tubuh mereka tinggi kurus, wajah menyeringai seram dan jelek sekali, ada yang pucat hijau, ada yang pucat putih membuat orang merinding. Ke enam orang ini bukan lain adalah Jim Lik Ye U Leng Jit Kui yang termahur akan kejahatan serta kebuasannya, tapi salah seorang di antaranya sudah tewas oleh bendungan besi tadi maka kini tinggal enam setan saja. Sinar mati mereka yang bengis sama tertuju pada ruyung Jian Kim Si Hun Pian yang berada di tangan bok Jisya, Jisya, teriak mereka kaget, hah, bukankah ruyung itu Jian Kim Si Hun Pian Jisya tertawa, sahutnya, benar, ruyung ini khusus dipakai untuk menaklukan segala setan iblis, siapa di antara kalian yang sudah bosan hidup? Silakan maju merebutnya baru saja selesai bicara, salah seorang di antar, tujuh setan itu segera menubruk maju. Jisya membentak keras, secepat kilat telapak tangan kiri membacok ke depan, segulung angin pukulan yang sangat kuat segera mendampar orang itu. Betapa kaget setan iblis itu, ingin berkelit pun sudah tak sempat lagi, terpaksa kedua tangannya diayun ke depan, melancarkan pukulan dahsyat untuk menyambut datangnya ancaman. Tenaga dalam bok Jisya telah mendapat kemajuan pesat sejak memperoleh warisan tenaga Oh Kegak, walaupun tujuh setan adalah kelompok jagoan termashur, tidak berarti kekuatan mereka di atas anak muda itu. Ketika dua gulung tenaga pukulan saling bentur, setan itu merasakan dada bergetar keras dan tubuh merosot ke bawah. Jisya tidak memberi kesempatan bagi musuh untuk menghindar, telapak tangan kirinya memukul sambil memburu maju. Ruyung mestika Jian Kiam Si Hu Pian dengan jurus serangan yang aneh langsung menyapu lawan. Jeritan ngeri menggetar seluruh ruangan, setan itu tersabat pinggangnya oleh ruyung mestika dan terkutung menjadi dua bagian. Melihat rekannya tewas, kelima orang lainnya serentak menjerit aneh, telapak tangan mereka bekerja bersama, angin pukulan yang kuat serentak melanda tubuh Mbok Jisya. Jisya membentak, tangan kiri segera menerbas. Tong Yang Ling tidak tinggal diam, ia pun nilancarkan pukulan lunak ke arah setan-setan itu. Belang kembali terjadi benturan keras, Mbok Jisya muntah darah dan mundur tiga-empat langkah dengan sempoyongan. Tong Yang Ling juga bergetar dan mundur selangkah, tapi berhubung ia tidak menerima secara langsung pukulan lawan, maka daya pantulnya agak lemah. Kelima setan itu pun tergetar mundur dua langkah oleh getaran tenaga gabungan Mbok Jisya dan Tong Yang Ling. Jin Lik Ye U Leng Jit Kui termahur dalam dunia persilatan, mereka sangat dihormati oleh sengguat Tiamoh Ketian, sebab itulah ketujuh orang tersebut ditugaskan untuk menjaga tempat itu. Siapa tahu setelah berjumpa dengan kedua muda mudi tak dikenal ini bukan saja kedua orang rekannya tewas, mereka pun tidak lebih hunggul, tentu saja mereka kaget, namun juga membangkitkan kebengisan serta kebuasan mereka. Serentak kelima setan itu berteriak aneh. Dua di antaranya menubruk ke arah Mbok Jisya, sedangkan tiga lainnya menerjang Tong Yang Ling, pukulan dan senjata rahasia dipergunakan sekaligus. Mbok Jisya menahan pergolakan darah dalam gadanya, sekalipun baru saja muntah darah, tapi telapak tangan kirinya kembali diayun ke depan. Serangan ini seakan-akan tidak bertenaga, tapi sebenarnya mengandung himpunan tenaga murni peninggalan Oh Kaigak, di mana angin tajaminya mbar tiba, jerit ngeri berkemandang, satu di ancara dua orang yang menubruk ke arahnya termakan oleh pukulan itu dan roboh tersungkur dengan muntah darah. Sebaliknya Mbok Jisya sendiri pun sempoyongan dan jatuh berduduk. Kesempatan ini tidak disiasiakan seorang lagi, dengan gerakan seperti burung elang menerjang kelinci, ia terkang Jisya. Tampaknya jiwa Mbok Jisya bisa melayang, pada saat itulah mendadak pemuda ini tertawa seram. Mendadak ia melejit ke udara, ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian secepat kilat menyabat tubuh setan yang menubruknya itu. Mimpi pun orang itu tak mengira Mbok Jisya bakal melancarkan serangan, ketika ia merasakan datangnya ancaman, perut segera kesakitan dan hawa murni buyar. Tanpa bersuara, jalan darah KHI Heihyat di perutnya telah tertembus oleh ruyung mestika itu, berlubang, darah mancur seperti matu air, isi perut berhamburan dan tewas dengan mengerikan. Jisya coba bangkit berdiri, tapi sempoyongan, rasa sakit di dadanya menyebabkan pemuda itu jatuh terduduk lagi. Dua kali jeritan kembali berkemandang, ia berpaling, dilihatnya. Tong Yang Ling dengan pedang terhunus sedang berputar menciptakan serangkaian bunga BWE yang berwarna putih salju, dua setan sudah tewas di ujung senjata mautnya. Kejut Jisya menyaksikan gerakan pedang Nona, ia merasa ilmu pedang si Nona sangat hebat dan jarang ada bandingannya. Sisa seorang setan yang masih hidup menjadi ketakutan setengah mati setelah menyaksikan ke enam rekannya tewas semua, menjerit aneh dia putar badan dan kabur menuju kebangunan besar di depan sana. Tong Yang Ling tersohor sebagai iblis perempuan yang membunuh orang tanpa kenal ampun, sambil tertawa dingin tiba-tiba pedangnya disambitkan ke depan, cahaya putih segera meluncur. Jerit kesakitan kembali memecahkan keheningan, pedang itu menancap di punggungnya hingga tembus ke dada, setelah sempoyongan orang itu jatuh ke tanah, sambil menahan rasa sakit ia meronta dan berusaha merangkak ke depan, tapi baru beberapa langkah ia roboh lagi. Jen Lik Ye U Leng Jit Kui yang malang melintang selama 20 tahun dalam dunia persilatan, akhirnya tewas dalam waktu singkat di tangan kedua muda mudi itu. Hawa membunuh yang menyelimuti wajah Tong Yang Ling belum meluntur, pelahan mayat didepak, lalu ia periksa pedang sendiri. Hawa dingin terpancar dari batang pedangnya, senjata itu mengkilap dan tidak bernodakan darah, jelas sebilah pedang mestika pembunuh Yauk tidak kenal ampun. Sesudah menyarungkan kembali pedangnya, Tong Yo Agliak menghampiri Ji Sia dan menegur dengan lembut, kau terluka mendingan hanya darahku bergolak, tapi sekarang sudah tenang kembali, jawab Ji Sia sambil duduk bersila dan tertawa pedih. Lain kali jangan bertindak gegabah, kata gadis itu lagi dengan setengah mengomel, kau mesti tahu, menghadapi musuh tidak harus beradu kekerasan saja untuk bisa meraih kemenangan, sebab bagaimanapun gagahnya kau, bila menghadapi jumlah lawan yang banyak, lama-kelamaan kau akan mati kelelahan sendiri. Ji Sia mendengus, terima kasih atas perhatian Nona, jawaban ini amat menyakiti hati Tong Yang Ling, katanya, apakah aku salah umong setelah menyarungkan ruyungnya Ji Sia bangkit berdiri, ditatapnya gadis itu sekejap, lalu sahutnya ketus, aku tidak mengatakan pendapatmu itu keliru Tong Yang Ling yang cantik tapi dingin dan berhati keji ini sebenarnya amat memperhatikan diri Ji Sia, siapa tahu perhatiannya mendapat balasan sikap yang dingin dan ketus dari lawannya. Tanpa bicara lagi Ji Sia lantas melanjutkan perjalanan menuju ke ruangan depan, sementara Tong Yang Ling dengan air matah bercucuran ikut di belakangnya. Sudah dua tahun Tong Yang Ling berkelana dalam dunia persilatan, tidak sedikit pula pemuda tampan yang dijumpainya selama ini, tapi ia tidak pernah tertarik. Tapi setelah berjumpa dengan Bok Ji Sia, hati gadis ini seakan-akan air telaga yang tenang tiba-tiba diceburi sebutir, batu hingga membangkitkan gelombang cinta yang bergelera. Api asmara yang sudah lama terpendam dalam hatinya ibarat bendungan sungai kuning yang jebol dan mengamuk dengan dasyatnya, membuat ia kehilangan pegangan dan secara tak sadar mengutarakan rasa cintanya. Sekalipun Bok Ji Sia selalu bersikap dingin kepadanya, tapi gadis itu tetap mencintainya, ia merasa benda yang sukar diperoleh, barulah ada nilainya bila akhirnya berhasil didapatkannya. Sementara itu Ji Sia telah tiba di depan pintu ruangan, ia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci, tanpa mengeluarkan banyak tenaga pemuda itu lantas masuk ke dalam. Pertama-tama ia mengendus bau harum yang amat merangsang dan aneh sekali, tapi setelah Mi lihat keadaan dalam ruangan itu, wajahnya segera berubah menjadi merah. Tong Yang Ling menyusul masuk ke dalam, berubah merah. Juga air mukanya dan terkesima. Ruangan itu diatur dengan alat perabot yang mewah dan indah, begitu indahnya bagaikan dalam impian, seperti dalam surga loka. Orang-orang yang berada dalam ruangan adalah perempuan cantik bakbida dari kayangan, begitu cantiknya sehingga membuat orang terkesima dan lupa daratan bagaikan dalam impian. Di bawah sinar lilin, tampak 12 tempat tidur terbuat dari gadin berjajar dalam ruangan itu, pada tiap ranjang gadin berbaring seorang gadis cantik yang telanjang bulat dengan putongan badan yang sangat indah. Cahaya lilin yang putih menawan menyoroti wajah kedua belas perempuan muda yang kecantikannya sukar dilukiskan. Tubuh mereka ranting tapi padat berisi, dalam keadaan telanjang bulat terlihatlah payudaranya yang montok dan bawah perutnya yang jisya dan yang ling tidak tahu orang macam apakah kedua belas perempuan telanjang ini. Kalau dilihat keadaan mereka rupanya sedang terbuai dalam impian yang muluk, dada dan perut bergerak naik turun teratur, metle, terpejam dan senyuman manis menghiasi ujung bibir mereka. Jisya tak berani melangkah lebih jauh, ia putar badan dan siap keluar dari pintu ruangan itu, tapi tong yang ling segera mencegahnya seraya berkata, Pintu di sana sudah tertutup. Kau hendak ke mana apakah perempuan-perempuan ini disekap orang di sini? Tanya Jisya sambil tertawa kikuk. Entahlah, aku sendiri pun tidak jelas, tapi kita jangan lurus mereka, lebih baik mengambil jalannya sendiri-sendiri. Maka Jisya dan yang ling lantas berjalan mini tarik ke dua belas pembaringan gading itu dan melanjutkan perjalanan, anehnya perempuan-perempuan telanjang itu masih tertidur nyenyak, malahan senyuman yang memikat tetap menghiasi ujung bibirnya. Padahal bahwasannya Bok Jisya dan tong yang ling tidak membunuh ke dua belas perempuan telanjang ini sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang keliru besar, mereka tidak tahu kedua belas perempuan itu tak lain adalah Giehun Moli, iblis perempuan perayu sukma, yang sedang digembleng oleh sengguat Tiamoh Ketian. Di kemudian hari entah berapa banyak jago persilatan yang akan tewas dalam pelukan mereka dan mati kekeringan karena tenaga murni terhisap oleh mereka, malahan Jisya sendiri pun nyaris dilalap mereka. Setelah melewati ruangan penuh fantasi itu, mereka menhembus ke sebuah lorong sempit yang menyeramkan, untung ada obor sebagai penerangan. Belasan tombak kemudian, setelah membelok sebuah kikungan, sampailah mereka di depan sebuah pintu. Di atas pintu batu itu terpanjang tulisan yang berbunyi, neraka tempat setan iblis, dilarang masuk Jisya memandang Tong Yang Ling sekejap, kemudian bisiknya, apakah pintu ini pun terbagi menjadi jalan mati dan jalan hidup Tong Yang Ling tidak menjawab, ia mendorong pintu itu, dengan bunyi gemercit, pintu batu itu terpentang lebar. Sambil jalan bersanding kedua muda mudi itu masuk ke dalam, tapi pemandangan yang terbenteng di depan membuat mereka terkesiap dan berdiri tertegun. Dalam ruangan batu itu berjajar 13 buah peti mati, peti mati tanpa penutup dan penuh dengan sawang, debu di lantai sangat tebal, sekilas pandang saja sudah cukup mendatangkan perasaan seram bagi siapapun yang melihatnya. Pada dinding batu tertancap lima batang obor, api itu berwarna hijau dan menimbulkan rasa ngeri, bulu Roma serasa berdiri. Bokji, Sia, dan Tong Yang Ling serentak mi lolos. Senjata masing-masing dan siap siaga, mereka khawatir ada setan atau mayat hidup yang tiba-tiba melompat keluar dari peti mati, pelahan mereka maju ke depan. Mendadak kedua orang itu bergidik, sekalipun nyali mereka cukup besar, tapi pemandangan yang tertampang di depan mereka membuat mereka menyurut mundur 3-4 langkah. Ternyata di dalam setiap peti itu berbaring sesosok mayat berambut panjang, bermata melotot, bermulut lebar dengan lidah menjulur, sungguh menyeramkan dan berbaring kaku dalam peti mati. Sia dan Yang Ling dengan cepat dapat menenteramkan perasaan, kemudian melanjutkan perjalanan melewati ruangan seperti neraka ini. Padahal sekali lagi kedua orang itu mengabaikan suatu kesempatan untuk melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan, sebab mayat aneh dalam peti mati itu bukan lain adalah 13 mayat hidup yang sedang dilatih oleh Oh Ketian. Di kemudian hari, ketiga belas mayat hidup ini bersama kedua belas gadis perayu sukma yang dipersiapkan itu bakal menciptakan badai berdarah dalam dunia persilatan, mungkin takdir menghendaki demikian, sebab kalau tidak, kedua muda mudi ini tentu akan heran atas makhluk aneh tersebut. Setelah melewati ruangan batu macam neraka itu, Ji Siap berdua baru menarik napas lega. Mendadak Ji Siap berteriak kaget, wah, celaka kita betul-betul salah masuk ke pintu kematian, tempat ini sudah pada ujungnya, sekarang kita harus kemana lagi kiranya setelah keluar dari ruangan, kedua orang tiba di sebuah ruangan kecil, dan tempat ini merupakan jalan buntung, karena tiada jalan tembus lain lagi. Tong Yang Ling memeriksa sekejap sekeliling dinding, mendadak pada dinding sebelah kiri ia lihat ada sebuah lekukan, pada lekukan itu. Berjajar dua buah benda seperti pegangan yang berwarna hitam. Sambil tertawa ia berkata, Bok Siang Kong, tampaknya di tengah bahaya kita akan menemukan keberuntungan. Ji Siya memperhatikan pula kedua benda aneh di atas dinding itu, katanya kemudian sambil tertawa getir, mungkin demikian, silahkan kau tarik benda itu nona. Sekalipun salah memencet tombol alat rahasia, biarlah kita mati dengan puas Tong Yang Ling tertawa, segera ia menarik pegangan hitam yang sebelah kanan. Belang, belang, seperti gempa bumi saja ruangan itu berguncang keras dan timbul suara gemuruh. Tiba-tiba dinding sebelah kanan ruangan itu roboh. Jeritan kaget berkumandang, entah bagaimana tiba-tiba permukaan tanah di mana Ji Siya dan Yang Ling berdiri ikut terbalik ke bawah, tubuh mereka langsung terperosot ke bawah liang tiba-tiba dari lubang yang gelap itu berkumandang lagi jerit ngeri, dinding batu yang roboh tadi tahu-tahu menutup di atas lubang tersebut. Waktu Ji Siya dan Yang Ling terperosot dalam perangkap tadi, masing-masing telah menghimpun hawa murni dan mengurangi daya luncur mereka ke bawah, dengan cepat ujung kaki kedua orang itu menempel di atas permukaan tanah. Tiba-tiba bau busuk menusuk hidung, menyusul dua sosok bayangan terus menerkam mereka dengan sikap yang garang. Sungguh pun ruangan di situ tidak terlampau gelap bagi pandangan Ji Siya berdua, tapi lantaran serangan itu datangnya amat mendadak, tak sempat melihat jelas raut wajah kedua orang itu, mereka segera mengayun telapak tangan, melancarkan dua pukulan dasyat ke depan. Angin puyuh menyambar, menyusul terdengar dua kali jeritan. Kedua penyerang itu menjelat jauh sambil muntah darah, begitu mencium tanah lantas tidak bergerak lagi. Sekarang Ji Siya dan Yang Ling baru sempat memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Sekali lagi bergidik hati kedua muda-mudi itu, bulu Roma sama berdiri, dengan perasaan seram mereka mundur beberapa langkah. Yang mereka lihat sungguh suatu neraka dunia. Keadaan orang-orang yang ada di sini jauh lebih mengerikan daripada setan di neraka. Kiranya tempat ini merupakan sebuah ruang bawah tanah yang sangat luas. Di mana mereka berdiri adalah sebuah panggung yang terdiri dari belasan undakan tingginya. Ruang bawah tanah ini remang-remang suasananya, namun mereka sudah terbiasa melihat di tempat gelap setelah disekap dalam penjara air yang gelap bulita itu, maka pemandangan seputar 10 tombak di sekitar situ dapat terlihat dengan jelas. Tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya berserakan dalam ruangan ini, sekilas pandang hampir mirip kota tengkorak dalam neraka. Hal ini sudah cukup menyeramkan, tapi ada lagi pemandangan lain yang jauh lebih menyeramkan terampang di hadapan mereka. Di sekeliling ruangan itu berjubah manusia aneh yang kurus kering tinggal kulit membungkus tulang, baju hancur dan dekil, malah ada yang telanjang, ada yang sedang berbaring, ada yang berduduk dan ada pula yang sedang berdiri. Pada hakikatnya mereka tidak mirip manusia lagi, tapi lebih mirip sukma gentayangan atau setan penasaran, sebab kulit badan mereka banyak yang tinggal kulit membungkus tulang belaka. Yang lebih menyeramkan lagi adalah di antara setian makhluk mengerikan, itu ada yang memegang tengkorak. Manusia dan lagi digerogoti dengan lahapnya sehingga terdengar bunyi gemertuk. Laparkah orang-orang ini? Ya, sebagian besar di antara mereka bahkan sudah puluhan tahun lamanya tak pernah makan nasi, setiap hari hanya makan tulang manusia yang mati untuk menahan lapar. Pandangan ngeri semacam ini cukup memberikan kesan yang dalam bagi siapapun yang melihatnya, membuat orang sukar lupa untuk selamanya. Bokji siadentong yang ling tak sanggup menghitung berapa banyak manusia yang menanggung sengsara itu, sebab sepuluh tombak di sekitar ruangan yang mereka lihat hanya jubalan manusia. Rupanya manusia sengsara yang berada dalam ruangan itu sempat mendengar jeritan ngeri yang berkumandang tadi sebab dengan mati mereka yang aneh dan cekung itu sedang mengawasi panggung. Perasaan jisya berdua terasa seperti dibebani benda yang berat. Mereka ngeri dan takut hingga tak berani bersuara. Hihihi, hahaha, suara tertawa aneh menyeramkan seperti jeritan setan berkumandang di mana-mana. Kawanan manusia aneh yang berdiri itu mendadak mulai bergerak menuju ke panggung, rupanya hidung mereka telah mencium bau manusia. Jisya dan yang ling benar-benar ketakutan, sebab kawanan manusia aneh itu menunjukkan wajah kelaparan yang luar biasa, seandainya tempat sembunyi mereka ketahuan, miscaya mereka akan diganyang mentah-mentah. Dalam takut dan ngerinya, tanpa sadar Yong Ling menggesarkan tubuhnya mendekati jisya. Terdengar suara tertawa aneh berkumandang di sana-sini. Empat manusia aneh dengan tubuh yang kurus seperti tengkorat hidup menerjang ke panggung. Ditinjau dari gerak-geriknya, rupanya mereka pandai ilmu silat dan ilmu meringankan tubuh, ini menandakan mereka pun jago-jago dunia persilatan. Tak terlukiskan rasa seram jisya dan yang ling, serentak telapak tangan mereka diayun ke depan. Empat gulung angin pukulan yang sangat kuat menyerang tubuh keempat orang aneh itu. Jerit keras berkemandang, tubuh mereka yang kurus itu mencelat jauh. Jeritan aneh kembali berkemandang, kawanan manusia aneh yang semua asik emang grogoti tulang. Manusia itu sering tak bangkit berdiri dan menerjang bersama ke arah depan. Bukan jisya atau yang ling yang mereka terkam, sebaliknya adalah tubuh keempat manusia aneh yang tewas akibat pukulan itu, cakar mereka yang tajam segera bekerja beramai, tiga empat puluh orang aneh dengan kary yang mengerikan mi ngerubuti keempat sosok mayat tadi, mencabiknya hingga berkeping-keping, lalu diganyang dengan nikmatnya. Krak! Krek bunyi gigi tajam menggerogoti daging dan tulang manusia. Darah dan daging berhamburan, dalam waktu singkat keempat sosok mayat tadi sudah mereka sikar ludes tanpa sisa. Bok jisya maupun tong yang ling menyaksikan peristiwa mengerikan itu dengan metel, terbelalak dan mulut melongo. Mereka menyaksikan yang paling keji dan paling brutal di dunia ini, seandainya tidak melihatnya sendiri, tak nanti mereka percaya di dunia terdapat kejadian semacam ini. Setelah kawanan manusia aneh itu menghabiskan daging keempat sosok mayat tadi, mereka berdiri tegak dan mengalihkan sorot matanya yang aneh ke arah panggung. Suasana menjadi hening, sedemikian heningnya sehingga terasa tegang mencekam perasaan. Mendadak kawanan manusia aneh itu mulai bergerak menghampiri panggung tinggi itu diiringi pekikan aneh, tiga empat puluh manusia aneh itu sering tak menerjang ke atas. Jisya tahu mau tak mau mereka harus unjuk diri, buru-buru serunya, nona tong, jejak kita sudah ketahuan, biarlah kita menampakkan diri. Sementara itu ada beberapa orang aneh sudah tiba di atas undak-undakan batu, terpaksa Jisya dan Yang Ling membentak, cepat melancarkan pukulan dasyat ke depan. Empat orang aneh yang berada paling depan menjerit ngeri, tubuh mereka terpental dan tewas seketika. Dalam pada itu Jisya berdua telah melompat ke atas, bagaikan burung elang mereka menerjang ke bawah. Mendingan kalau mereka tidak melompat ke bawah, begitu mereka muncul, serentak relak tertawa seram berkumandang di sekeliling tempat itu. Manusia aneh yang berada di empat penjuru, bahkan mereka yang sedang berbaring juga serentak melompat bangun dan menerjang ke arah mereka. Teriakan aneh melengking seperti jeritan setan itu membuat bulu roma orang berdiri, keadaannya benar-benar mengerikan. Berhenti semua tiba-tiba Jisya membentak dengan suara yang menggelegar. Keras sekali suara bentakannya, membuat seluruh ruang bawah tanah itu mendengung dan bergetar. Ternyata bentakan yang menggeledak itu mendatangkan hasil, kawanan manusia aneh yang sedang bergerak maju itu mendadak menghentikan langkahnya. Tapi mereka telah berhasil mengurung Jisya dan Yangling di tengah lingkaran kecil, dengan tampang mereka yang jelek mengerikan serta rambut yang panjang, metel, terbelalak serta lidah yang setengah terjulur, orang-orang itu memandangi kedua mangsanya dengan tertawa seram, cakar setan mereka yang kurus kering memperlihatkan gerakan hendak mencengkeram. Jisya dan Yangling menyapu pandang sekejap wajah kawanan manusia aneh itu, ternyata jumlah mereka mencapai 7-80 orang, hal ini membuat air muka merek berubah hebat dan menyurut mundur selangkah demi. Selangkah Melihat bok Jisya dan Tong Yangling mengunjuk rasa ketakutan, kawanan manusia aneh itu berteriak, secepat kilat menubruk maju dan cakar setannya, siap merobek mangsanya. Jisya dan Yangling segera membentak, kembali mereka menghantam dari jauh, jeritan kesakitan berkemandang, empat manusia aneh itu binasa pula. Tapi jumlah manusia aneh itu terlalu banyak, serem tak mereka mengerubut maju. Di tengah jeritan kaget, ujung baju Tong Yangling kena disambar oleh seorang manusia aneh sehingga robek. Tapi sekali hantam manusia aneh tersebut pewas di bawah telapak tangan gadis itu. Posisi Jisya juga tak kurang gawatnya, ia terdesak sehingga berkelit ke samping atau menghindar ke kanan, pukulan dahsyat menyapu kemana-mana. Walaupun setiap kali pukulan selalu disambut dengan sekali jeritan ngeri, tapi jumlah orang-orang itu terlalu banyak, apalagi mereka sudah kalap dan secara lekat menerjang terus, hal ini membuat Jisya kedar juga. Beberapa bagian baju Jisya sudah robek kena disambar cakar setan mereka, lama-kelamaan geram juga anak muda itu, dengan sinar mace beringasi yang membentak, nona Tong, mari kita gunakan senjata U untuk membasmi mereka, angin tajam yang membetut sukma segera mengema di angkasa, Jisya telah lolos ruyung mesika jiam kim si humpian, sinar keemas-emasan terpancar menyapu orang-orang yang berdekatan. Batok kepala segera bergelimbingan, percikan darah segar berhamburan. Rupanya Tong Yang Ling pun sadar bahwa tanpa pembunuhan besar-besaran tak nanti mereka bisa lolos dari kepungan orang itu, dengan suatu gerakan cepat yang melolos pedangnya dan dalam beberapa putaran timbul beberapa kuntum bunga BWE berwarna putih salju. Di tengah jeritan ngeri, darah berhamburan pula di mana-mana, tujuh-delapan orang segera tewas di ujung pedangnya yang keji dan tak kenal perasaan itu. Sesungguhnya kawanan manusia aneh itu adalah sekawanan manusia yang patut dikasihani, sudah puluhan tahun lamanya mereka disekap sengguat Tiamoh Kerian di tempat ini, andai kata tiada kehadiran kedua muda-mudi ini, mungkin mereka masih dapat hidup selama beberapa tahun lagi dalam neraka dunia ini. Siapapun tak mengira tempat ini bakal dikunjungi oleh pembunuh macam Bokji, Xia dan Tong Yang Ling, karenanya kehidupan mereka yang sengsara penuh penderitaan pun segera berakhir sebelum waktunya. Apabila orang-orang itu tidak melancarkan tubrukan maut kepada Ji Xia berdua, tak nanti pula kedua muda-mudi itu membantai kawanan manusia yang patut dikasihani ini, sayangnya kesadaran dan kecerdasan otak orang-orang ini sudah lenyap, kalau tidak, mereka tentu takkan menyerang kedua orang itu dengan karenekat. Bayangan pedang dan cahaya ruyung kedua muda-mudi pembunuh ini sama sekali tak kenal ampun, dengan cepat luar biasa menggulung ke sana dan menyambar kemari mencari mangsanya. Sebaliknya kawanan manusia aneh itu pun betul-betul tak takut mati, dengan kalap mereka maju ke depan, menyongsong datangnya pedang serta ruyung mestika yang tajam itu dengan tangan atau tubuh mereka, seorang roboh, yang lain segera minerjal maju lagi dengan beraninya. Sudah barang tentu kekuatan mereka tidak berarti apa-apa bagi Ji Xia berdua, ibaratnya daun kering yang terhembus angin musim gugur, semuanya rontok ke tanah dalam keadaan tak bernyawa, hancuran daging, kutungan lengan dan kaki berhamburan di mana-mana, sungguh mengerikan sekali pemandangannya. Ini masih ditambah pula dengan raungan dan jerit tangis mereka sesaat menjelang kematian, begitu nyaring dan ngeri menambah seramnya suasana. Dalam waktu singkat 7-80 orang manusia aneh seluruhnya sudah tewas di ujung senin jata mereka. Kutungan lengan, tubuh yang tak lengkap serta butiran batok kepala yang menyeringai memenuhi lantai, bau amis darah memenuhi ruangan bawah tanah itu, membuat orang jadi mual. Sekejam-kejamnya kedua orang ini akhirnya mereka menyesal juga setelah menyaksikan tumpukan mayat yang bergelimpangan itu. Tering, terang, tingguh tiba-tiba berkumandang buara nyaring logam beradu. Jisya dan Yang Ling tersentak kaget, sinar mati mereka yang tajam beralih ke arah datangnya suara itu. Tapi setelah berkumandang suara nyaring tadi, suasana kembali dalam keheningan. Siapa di situ Jisya segera menegur. Tapi suasana tetap ening dan mengerikan. Sampai lama suasana tetap ening, sedikit pun tak kedengaran suara apa-apa. Ting, terang, ting, terang, serem tak bunyi logam saling beradu kembali berkumandang, suara itu amat nyaring dan menusuk pendengaran, berlangsung terus dan menimbulkan pula gemas suara yang keras dalam ruang bawah tanah, anehnya tidak kedengaran suara manusia. Tidak lama, suara beradunya benda besi itu kembali berhenti. Siapa di situ? Kenapa tak berani menampakkan diri Yong Ling membentak nyaring? Dari balik ruang bawah tanah akhirnya berkumandang juga suara orang menghelana paspan yang yang memilukan hati. Apakah kalian orang Tian Sengpo tanya orang itu? Mendengar perkataan itu, Jisya baru tahu kawanan manusia aneh yang baru dibantainya itu adalah tawanan yang disekap Oh Ketian, karenanya orang yang bicara ini menganggapnya sebagai anggota Tian Sengpo, itulah sebabnya pula mereka tak berani menjawab tegurannya. Kami adalah orang yang terjebak oleh alat rahasia Tian Sengpo. Siapakah kalian sahut Jisya? Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin menyeramkan. Siapa yang percaya bila kalian bukan antek Tian Sengpo ejeknya? Jisya sangat marah, teriaknya, kalau kalian tidak percaya, sudahlah apakah kalian dapat membuktikan bahwa kalian bukan anggota Tian Sengpo? Kau tanya suara lain dengan nada dingin. Apa yang harus kami lakukan untuk membuktikannya? Tanya Yang Ling. Caranya sederhana sekali, cukup asal kalian mengangkat sumpah Jisya mendengus, katanya Sinis, jika kami enggak mengangkat sumpah, mau apa kalian suara orang pertama yang lebih seram dari setan itu tertawa dingin, katanya kalau begitu, selama hidup kalian jangan harap bisa keluar dari sini, kalian akan hidup dengan makan daging manusia, menggerogoti tulang tengkorak dan hidup seperti dalam neraka terkesiap. Yang Ling mendengar ucapan itu, sebab kalau mereka berdua betul-betul terkurung dalam ruang bawah tanah yang mereka lihat ini, sungguh mengenaskan sekali. Apakah kalian dapat membantu kami keluar dari sini? ia lantas tanya. Jisya berpaling dan berkata kepada Nona itu, Nona Tong, jika mereka mengetahui jalan keluarnya, kenapa mereka sendiri berdiam di sini? Kedengaran orang itu menghela nafas sedih. Si Chu berdua, kata orang itu, sudah lima belos tahun kami tersekap di sini, kami memang sudah menemukan jalan keluarnya, asal kalian bersedia mengabulkan beberapa permintaan kami, maka akan kami bantu kalian untuk meninggalkan tempat ini. Mendengar sebutan si Chu, Chuan Dermawan, itu, Jisya dan Yang Ling menjadi tertegun, dikirmi mereka, orang ini tentu Hwesyo atau seorang Tosu, Taisu kedengaran seorang lagi berkata dengan dingin, masa kau percaya kedua orang ini bukan kaki tangan yang sengaja diutus oleh manusia jahat dan keji itu? Ai, Kalau mataku belum lamur, maka ku yakin kedua orang ini bukan kaki tangan jahanam itu. Apakah kalian juga minta kami menolong kalian? Tanya Jisya dingin. Si Chu berdua harap kemari dulu, setelah bertemu muka baru kita melanjutkan pembicaraan, baik, kami segera ke sana bersama Yang Ling, anak muda itu lantas menuju ruang bawah tanah itu, senjata mereka terhunus dan hawa murni dihimpun, siap menghadapi segala kemungkinan, sementara mati mereka yang tajam memperhatikan sekelilingnya. Mendadak terdengar suara tertawa seram di depan sana, suaranya mirip jeritan setan. Jisya dan Yang Ling segera mengalihkan sorot matanya ke depan. Ah mendadak mereka menjerit kaget dan menyurut mundur. Ternyata di depan mereka terdapat sebuah ruangan lain, pintu terbuat dari trali besi yang besar, melalui celah trali besi itulah menongol beberapa batok kepala aneh yang seram dengan rambut panjang terurai ke bawah. Beberapa wajah yang jelek ini sudah seram, apalagi setelah melihat tubuh orang yang kurus kering dengan deretan tulang iga yang tampak nyata, hal ini menambah seramnya keadaan orang-orang tersebut. Setelah menenteramkan hatinya, Jisya kembali menegur dengan suara nyaring, siapakah kalian? Manusia atau setan dia mengira beberapa orang itu adalah siluman, sebab pada hakikatnya keadaan orang-orang itu tak ubahnya setan atau sebangsa siluman. Orang pertama yang berada di ujung kanan menghela nafas panjang sedih. Si cu, tampang kami memang tak berbeda dengan setan, katanya, kami telah dicelakai orang secara keji sehingga akhirnya berubah menjadi begini, timbul juga perasaan iba dalam hati Jisya berdua sesudah menyaksikan keadaan mereka yang mengenaskan dan patut dikasehani. Jisya menghela nafas, katanya, siapakah yang telah menyekap kalian di tempat ini? Apa permintaan kalian? Katakan saja terus terang, selama hayat masih dikandung badan, pasti akan kulaksanakannya sekalipun badan bakal hancur dan nyawa mila yang sang, sungguhkah perkataanmu ini? Tanya orang paling kiri dengan suara agak gemetar. Perkataan seorang laki-laki sejati, sekali berjanji selama nyatakan ku ingkari, harap kalian jangan khawatir. Orang ketiga dari sebelah kanan tiba-tiba berteriak kaget, ah, coba lihat ruyungmu itu, bukankah ruyung ini adalah Jian Kim Si Hun Tian ah, benar. Coba kau lihat pedang di tangan anak perempuan itu, bukankah pedang tersebut adalah BWE Hoa Sianki yang milik Han BWE Kok Chu BWE Hiang Sianki demikian sambung yang lain. Mendengar seruan itu, Jisya dan Yoi Ikling samat terkesiap, mereka tidak menyangka manusia bertampang setan ini dapat mengenali senjata mereka dalam sekali pandang saja. Siapakah kalian semua? Tanya Jisya dengan suara pelan, ku kira kalian pasti jago-jago kenamaan dunia persilatan orang paling kanan itu bergetar sekujur tubuhnya, kemudian berkata dengan sedih, Si Chu, setelah melihat senjata kalian, dapat kami duga kalian pasti bukan orang sembelarangan apakah kau adalah murid Tian Seng Po Chu Tian Kang Te Set Seng Guat Tiamoh Kei Gak. Ataukah murid Seng Guat Tiamoh Ke Tian? Harap kau bicara lebih jelas bila kalian hendak membunuh kami, biar kami mati tanpa menyesal, sebaliknya kalau tujuan kalian hanya ingin menyelidiki rahasia itu, maka selama hidup jangan harap keinginanmu itu akan terpenuhi, perkataannya sangat memilukan, membuat siapapun yang mendengar akan ikut sedih. Jisya termenung sejenak, lalu sahutnya, Aku adalah murid Tian Kang Te Set Seng Guat Tiamoh Kei Gak, jika ada sepatah katapunku bohong, biar Tian mengutuk diriku setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, dan siapakah kalian semua? Dapatkah kalian terangkan kalian ini bulim ciampu dari mana orang yang berada di sebelah kanan kembali menghelana pasedih? Ai, apakah gurumu masih hidup di dunia ini? Menyinggung diri Oh Kei Gak, Jisya ikut menghelana pasedih, sahutnya. Suhu telah meninggal dunia dua hari yang lalu, apakah ia telah meninggalkan pesan? Kepadamu menjelang kematiannya? Jelas ia masih belum percaya bahwa Jisya adalah murid Oh Kei Gak, sebab 15 tahun berselang ketika mereka berkunjung ke Tian Seng Po telah diketahuinya bahwa Oh Kei Gak tersekap dan tidak punya murid. Oleh karena itulah, mereka tidak mau percaya dengan begitu saja ketika Jisya mengaku sebagai murid Oh Kei Gak. Sebelum meninggal dunia suhu memang berpesan agar ku lakukan beberapa tugas penting, sahut Jisya, hanya saja beliau berpesan agar jangan membocorkan rahasia ini kepada orang lain, karenanya maaf bila aku tak dapat memberitahukannya kepadamu. Orang kedua di sebelah kanan tertawa seram, ajaknya, Hei, manusia berhati busuk, lebih baik jangan main tipu muslihat untuk menjebak kami, suatu ketika perbuatan kalian yang jahat dan merugikan umat manusia ini pasti akan mendapatkan pembalasan yang setimpal, Jisya gusar sekali mendengar perkataan itu, katanya, kami bukan sekomplotan dengan bangsa Toh Kerian, jika kalian tidak percaya sudahlah, kami yakin masih sanggup mencari jalan keluar senin diri untuk meloloskan diri dari sini, si cu kata orang pertama di sebelah kanan sambil menghela nafas, kami percaya kepadamu, tapi kau pun harus tahu bahwa pesan serta rahasia yang hendak kami sampaikan kepadamu menyangkut nasib seluruh umat persilatan di dunia, sebab itulah kami bersembilan rela untuk hidup selama 15 tahun tersiksa dalam ruangan seperti neraka ini, kami rela tersiksa daripada memberitahukan rahasia ini. Kepada Sengguat Tiamoh Kerian serta membantunya yang ingin mewujudkan ambisi iblisnya, Sengguat Tiamoh Kerian adalah musuh besarku yang paling ku benci, harap kalian jangan khawatir, aku dan Nona Tong juga korban yang dicelakai oleh Tian Kang. Tiamoh ku kuat, kami terjebak oleh alat rahasianya sehingga tanpa sadar sampai di tempat seperti ini. Asal kami dapat lolos dari sini dengan selamat, sudah pasti kami tak akan hidup berdampingan dengan Oh Kei Tian dan Oh Ku Kuat serta orang-orang Tian Sengpo, tentang ini ku harap kalian mau percaya padaku hei, sudah sekian lama kita bercakap-cakap, belum juga kalian menerangkan asal usulmu, sebenarnya siapakah kalian seru Yong Ling? Orang paling kanan itu menghela nafas, gumamnya, semoga Buddha Maha Pengasih melimpahkan kasih sayangnya kepada seluruh umat manusia, terima kasih atas berpkahmu yang membawa kedua si cu ini ke sini. Semoga dari tangan merekalah nasib dunia perselatan bisa diperbaiki, setelah berhenti sejenak, katanya lebih lanjut, si cu berdua, kami bersembilan adalah kesembilan Chiang Bunjin, pejabat ketua dari sembilan aliran besar dunia perselatan apa? Kalian adalah Chiang Bunjin kesembilan aliran besar dunia perselatan dengan terkejut Ji Sia menjerit kaget. Benar, kami adalah Chiang Bunjin kesembilan aliran besar yang hilang pada 15 tahun yang lampau, diriku adalah Pek Kwi dari Sia Olin Pei, Tong Yang Ling sudah sering melakukan perjalanan dalam dunia perselatan, tentu saja ia tahu tentang peristiwa lenyapnya kesembilan Chiang Bunjin dari kesembilan aliran besar. Lenyapnya para ketua itu menjadi sebuah teka-teki besar dalam dunia perselatan selama ini, siapapun tak menyangka bahwa kesembilan ketua itu ternyata tersekap di dalam ruangan semacam neraka ini. Sesudah mengetahui mereka adalah para Chiang Bunjin dari kesembilan aliran besar, dengan wajah berseri Ji Sia lantas berseru, sekarang kalian tak perlu mencurigai kami sebagai kaki tangan musuh lagi, coba kalian lihat, bukankah isi bungkusan ini adalah tanda kepercayaan kesembilan aliran besar? Suhu berpesan kepadaku agar menyerahkan sendiri benda-benda ini kepada kalian, tak kusangka kita akan berjumpa di sini, sambil berkata pemuda itu lantas mengeluarkan sebuah bungkusan kecil, kemudian diserahkannya kepada Pek Kaui Sian Su, ketua Si Olin Pei. Dengan tangannya yang kurus Pek Kaui Sian Su menerima bungkusan itu, serem tak kedelapan orang lainnya berkerumun maju dan saling berebut mengambil tanda kepercayaan masing-masing. Setelah diperhatikan sejenak, dengan perasaan kejut bercampur girang orang-orang itu berteriak, ah, benar tanda kepercayaan kami. A.I., akhirnya benda ini terjatuh kembali ke tangan kami, selanjutnya anak murid kami dapat muncul kembali dalam dunia perselatan dan membalas sakit hati ini, Oh, Tian! Engkau ternyata tidak menyianyikan harapan kami, mereka menangis dengan sedih dan haru. Suasana ruang bawah tanah yang memang penuh kepedihan itu kini bertambah memilukan oleh isak tangis mereka. Terharu sekali Ji Sia dan Yang Ling menyaksikan adegan tersebut, mereka ikut sedih dan menitikan air mata. Setelah menangis sekian lama, kesembilan Chi Ang Bun Jin aliran besar itu lantas berdiri termangu-mangu. Akhirnya bunyi logam saling bentur memecahkan kesunyian, kesembilan orang ketua itu kembali berdiri barjajar di depan trali baja. Orang pertama di sebelah kanan tetap Pek Kui Sian Su, ketua Si Olimpei. Dengan suara pedih katanya, Si Chu, tahukah kau kenapa tanda kepercayaan kami bisa terjatuh ke tangan gurumu? Oh, Kegak Ji Sia mengeleng kepala berulang kali, sebelum meninggal dunia suhu hanya berpesan agar menyerahkan kesembilan tanda kepercayaan ini kepada kalian. Ku tahu di balik urusan ini pasti tersimpan rahasia yang luar biasa, tapi dengan sejujurnya ingin ku beritahukan bahwa guruku merasa menyesal sekali telah mengambil tanda kepercayaan ini. Perasaan menyesal itu diungkapkannya menjelang kematiannya. Ia berhenti sebentar untuk berganti napas, kemudian sambungnya, Sekarang aku telah menerima budi kebaikan guruku, andai kata beliau pernah melakukan suatu kesalahan besar harap kalian sudi memaafkannya. Penderitaan yang dialaminya selama ini tidak lebih baik daripada kalian, biarlah budi dan dendamnya ku pikul sendiri, rupanya Ji Sia sudah merasakan bahwa tindakan Oh Kegak menahan tanda kepercayaan mereka pasti menyangkut pula suatu peristiwa besar, dan peristiwa itu mungkin merupakan persoalan yang tidak dapat mereka sepakati. Pek Khoi Sian Su menghela napa sedih, katanya urusan yang sudah lewat nyayarlah lewat, kalau disinggung kembali hanya akan mendatangkan perasaan sedih saja, sebab kalau dibicarakan, sesungguhnya semua dosa dan kesalahan ini tidak terletak pada Oh Kegak seorang saja. Kini kami telah berhasil mendapatkan kembali barang-barang kami, dalam kehidupan kami ini pun tidak lagi mengingiakan harapan guru kami, tidak lagi malu kepada leluhar serta beribu anak murid kami. Ai, Si Chu, sekarang ada beberapa persoalan hendak kami titipkan kepadamu, katakan saja apa pesanmu, Ai Su. Pasti akan kulaksanakan dengan baik. Si Chu, budi kebaikanmu ini tak akan kulupakan untuk selamanya, walau sudah berada di alam bakapun, kata Penghui Sian Su sedih. Tai Su, ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian ini tajam sekali dan bisa memutuskan pintu besi, biar ku tolong kalian lolos dari sini, orang kedua dari sebelah kanan, yakni ketua Bu Tong Tei, wajahnya jelek menyeramkan, ia menghela nafas, katanya, Si Chu, Bolehkah ku tahu siapa, namamu? Hidup kami takkan lama lagi, biarlah maksud baikmu itu kami terima di dalam hati saja, asal kau dapat melaksanakan pesan kami, maka puaslah hati kami, aku sibuk bernama Jisya, kenapa kalian tak mau keluar dari sini untuk kemudian memimpin anak murid kalian untuk datang menuntut balas kepada pihak Tian Senpo Bok Si Chu, Sahut Pek Kui Sian Su, coba lihatlah keadaan kami, dengan keadaan semacam ini, mana kami sanggup melanjutkan hidup? Sudah 15 tahun lamanya kami tersekap dalam ruang bawah tanah, setiap hari tak pernah melihat sinar matahari, jika kami keluar dari sini dan terkena sinar seng surya, mungkin tubuh kami akan meleleh menjadi air darah, selain daripada itu, Kung Fu kami sekarang telah punah, tubuh kami pun sudah cacat, apa pula artinya hidup di dunia ini? Sungguh menyesal kami tak dapat membunuh sendiri musuh kami yang licik dan berhati kejitu, kiranya antara tulang kaki, lengan dan tulang bundak Pak Kut para ketua itu telah ditembus dengan rantai baja yang kuat, tak dilantaran suasana dalam ruang sangat gelap, Jisya dan Yang Ling tidak memperhatikan sampai ke situ. Baru sekarang pula diketahui dari sini timbulnya suara nyaring logam bergeset itu karena rantai di tubuh mereka. Setelah berhenti sejenak, Pak Kaui Sian Su berkata, sebenarnya kami bersembilan ingin bunuh diri saja, tapi lantaran kobaran api dendam dan banyak persoalan belum selesai, kami harus tahan hidup terus, kini kami telah bertemu si Chu, harapan kami sudah terpenuhi, sekalipun harus mati, penderitaan selama 15 tahun tidaklah sia-sia, bokji sia menghela nafas, katanya, Tai Su, nasib kalian sungguh jelek dan mengharukan, aku berjanji akan membalaskan sakit hati kalian ini. Nah, sekarang harap katakan pesan kalian kalau dipikir nasib kami masih mendingan, sebab harapan kami akhirnya terkabul, kata Ketua Butong Pei, kalau dibandingkan mereka yang telah lewas di tangan kalian itu, mestinya kami dapat mati dengan tenteram, Jisya dan Yang Ling merasa sedih dan Mei Nyeso telah membunuh begitu banyak orang. Kami tidak berniat mencelakai mereka, kata Yang Ling. Kalian membunuh mereka juga bukan perbuatan yang salah, malah tindakan ini merupakan tindakan mulia, kenapa demikian tanya Jisya. Mereka sebenarnya adalah kawanan jago perselatan yang berjiwa kesatia, mereka baru sadar bahwa Tian Sengpo adalah tempat maksiat setelah menjadi anggotanya, sebab itu timbul niat mereka untuk memerontak, dan mengkhianati Oh Ketian, sayang usaha mereka gagal dan malahan tersekap di sini. Kini kalian telah membunuh mereka, ini berarti kalian telah membantu mereka melepaskan diri dari siksaan neraka, kalau mereka adalah orang baik, perbuatan kami jadi lebih berdosa lagi, kata Yang Ling sedih, walaupun mereka tersekap di tempat seperti neraka dan menjalani kehidupan yang penuh siksaan, tapi setiap manusia akan berharap akan hidup terus, kalau tidak, mengapa mereka makan tengkorak manusia untuk mempertahankan hidup? A.I., kami benar-benar menyesal telah melakukan tindakan kejam, Jisya sendiri pun menyesal, sekarang ia pun mirasa telah melakukan perbuatan berdosa terhadap Tian. Pek Kaui Sian Su menghela nafas, katanya, apakah si Chu berdua tidak melihat bahwa orang-orang itu sudah kehilangan ingatannya? Andaikan mereka memiliki sedikit akal sehat, sudah lama orang-orang itu bunuh diri, apa gunanya mereka menjalani siksaan hidup ini? Sebelum orang-orang itu dikirim kemari telah dicekoki dulu obat pelenyap pikiran oleh Oh Kaitian, sebab itulah penderitaan yang neraka alami tak pernah mereka rasakan sendiri, terkadang jika tak ada tulang lagi yang dimakan, neraka lantas saling membunuh, pemandangan semacam ini sungguh mengerikan sekali, sekalipun kalian tidak membunuh mereka, akhirnya mereka pun akan mati secara mengenaskan, sebab itulah tindakan kalian sama pula dengan membantu mereka kami lepaskan diri dari siksaan, kembali jisya menghela nafas, walaupun demikian, hati kami menjadi tak tentera membunuh mereka. A.I., tapi jika kami tidak membunuh mereka, mereka yang akan merobek tubuh kami untuk dimakan, ketika bicara sampai di sini, perasaannya menjadi sedikit lega. Bok si cu kata pek hui siansu kemudian, soal pertama kami adalah mohon padamu agar menyerahkan tanda kepercayaan kami ini kepada anak murid perguruan kami, kemudian ceritakanlah keadaan kami yang mati dalam ruang bawah tanah ini kepada mereka, suruhlah mereka memilih seorang ketua baru. Hal ini pasti akan kulaksanakan dengan baik, sambil berkata ia menerima kembali tanda kepercayaan ke sembilan aliran besar itu dan disimpan dalam baju. Ketua Bu Tong P lantas berkata, Bok si cu, tanda kepercayaan ke sembilan aliran besar itu menyangkut mati hidup dari puluhan ribu orang anggota perguruan kami, hal ini memengaruhi juga mati hidupnya dunia persilatan daerah Tionggoan, ku harap kau jaga dengan baik serta menyampaikannya kepada alamat masing-masing aku juga seorang anggota dunia persilatan, tak nanti ku biarkan dunia persilatan dikacau orang dengan berpeluk tangan, selain itu suhu telah berpesan kepadaku mengenai soal ini, maka selama orang sibuk masih bernepas, tugas ini pasti akan kulaksanakan, soal kedua adalah kami harap ilmu silat ke sembilan aliran kau hadiahkan kepada seorang tai hiap. Suruhlah tai hiap itu mempelajari ilmu silat kami dan setelah itu secara terpisah mewariskan kembali kepada ciang bunjin baru perguruan kami masing-masing, mendengar perkataan ini ji siap berpikir, intisari ilmu silat masing-masing perguruan selamanya tak pernah diwariskan kepada orang luar, tapi sekarang mereka hendak menghadiahkan ilmu silat ke sembilan perguruan itu kepada orang lain, kalau begitu orang tersebut harus mempunyai hubungan yang akrab dengan mereka. Orang yang berada paling kiri, yakni ketua Cong Lempai segera berkata sambil tersenyum, Bok Siow Hiap, bukankah kau merasa heran terhadap permintaan kami yang kedua ini ya? Memang demikian perasaanku, situasi dunia persilatan dewasa ini sudah mencapai keadaan yang kritis, sementara pengaruh kaum iblis semakin besar, kekuatan golongan baik sebaliknya malah semakin lemah, dengan dasar kekuatan tersebut jelas tak mungkin kaum kita dapat menentang pengaruh kaum iblis itu. Maka kami hendak menghadiahkan ilmu silat sakti ke sembilan perguruan kami kepada Tai Hiap tersebut dengan maksud hendak memupuknya menjadi seorang jago berilmu tinggi, agar ia dapat memimpin anak murid ke sembilan perguruan besar untuk bersama-sama membasmi pengaruh kaum iblis dari muka bumi ini. Orang itu selain harus memiliki bakat yang baik serta kecerdasan yang luar biasa, ilmu silat yang dipelajarinya harus pula dari aliran lurus, dengan demikian intisari kepandaian perguruan kami baru bisa diselami dengan baik, di samping itu dia mesti pula seorang yang jujur dan mengutamakan kepentingan umum, hanya manusia yang tidak serakah saja yang bersedia mewariskan kembali kepandaian itu kepada ketua baru ke sembilan perguruan kami, tapi siapakah Tai Hiap yang kalian maksudkan itu tanya Tong Yong Ling. Dia bukan lain adalah saudara angkatku, siowyeausianhonghekutiangakou, rupanya siowyeausianhonghek. Yah, dia memang seorang kesatria yang dapat dipercaya, lalu dengan care bagaimana ilmu sakti itu harus kuhadiahkan kepada Tai Hiap ini kembali jisya bertanya. Kitab kecil tipis ini merupakan intisari semua jurus ilmu silat kami Kami bersembilan perguruan hasil ciptaan selama 15 tahun, bila ada waktu senggang silakan saja si cu berdua mempelajarinya, kami berdua adalah anggota perguruan lain, kami tak ingin belajar ilmu silat lain di luar tahu perguruan sahut jisya cepat. Ia tahu maksud pek huyeausiansu, maka sengaja mengucapkan kata-kata ini sebagai tanda bahwa mereka tidak berminat mencuri belajar. Aku tahu bok si cu dan tong si cu adalah anak murid orang pandai, ilmu silat kalian sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi, ilmu silat dari perguruan lain tentu saja tak lebih hebat daripada kepandayan kalian sendiri, kata pek huyeausiansu, karenanya sebagai tanda terima kasih kami, akan kami hadiahkan sejilid kitab pusaka lainnya serta dua butir pil mestika untuk kalian berdua, kami tidak bermaksud menerima balas jasa untuk pekerjaan yang kami laksanakan, maaf kalau tak bisa ku terima pemberian tai su, kebesaran jiwa bok si cu sungguh mengagumkan kami, tapi mestika ini merupakan rahasia besar yang sampai mati pun tak akan kami bocorkan kepada bangsa tulisik oh kaitian, kini kami berjumpa dengan si cu berdua. Walaupun saat berkumpul sangat pendek, tapi kami tahu kalian adalah pemuda-pemuda kesatia, karenanya rahasia yang menjadi idaman setiap umat persilatan ini hendakku beritahukan kepada kalian, semoga mestika ini dapat kalian temukan dan ilmu silatnya bisa kalian pelajari demi menegakkan keadilan serta kebenaran dalam dunia persilatan. Nah, sambutlah kitab pusaka macam apakah itu demikian pikir Jisya, kenapa begitu dipuja mereka sehinggarlah hidup tersiksa selama 15 tahun daripada membocorkan rahasia ini kepada oh karya. Rupanya Tong Yang Ling juga terkejut bercampur heran, ia lantas bertanya, kitab macam apakah itu? Dan obat mestika apa pernahkah kalian mendengar cerita tentang pertarungan dua orang tokoh sakti yang bernama Hianki Chin Jin dan Hian. Chin Chin Jin untuk memperebutkan dua butir pil J.K.H.I. Kung Hoan Sin Wan kiranya Hianki dan Hian Chin berdua Chin Jin itu adalah tokoh-tokoh sakti pada 100 tahun yang lalu, Kung Fu mereka sangat lihai, sebenarnya kedua orang itu adalah sahabat karib, tapi suatu kali secara tak disengaja mereka menemukan dua butir pil mestika yang bernama J.K.H.I. Kung Hoan Sin Wan, konon pil mestika itu buatan Hinsicu, pembenci jagad, Xiang Heng Teng, seorang kabib sakti yang amat tersohor. Pil mestika itu mempunyai sifat im dan yang, barang siapa menelan kedua butir pil itu, maka tenaga dalamnya akan peroleh kemajuan sebesar 2x60 tahun latihan. Betapa gembiranya mereka mendapatkan pil itu yang mesti dimakan 2 biji sekaligus, jika hanya makan sebutir saja hingga mengakibatkan hawaim dan yang tidak seimbang, bukan saja tiada manfaatnya, bahkan kemungkinan besar akan tewas. Sekarang Hianki dan Hian Chin Chin Jin masing-masing mendapatkan sebutir pil itu, tentu saja keduanya sama-sama tak mau memberikan pil penemuannya kepada rekan yang lain, akibatnya terjadilah pertarungan sengit untuk menentukan pil itu akan menjadi milik siapa. Tapi ilmu silat mereka seimbang, walaupun sudah bertempur selama 7 hari 7 malam, minang atau kalah belum ketahuan juga, akibatnya kedua orang itu sama-sama terluka, kehabisan tenaga dan akhirnya tewas. Apakah 2 pil mestika yang kalian maksudkan adalah Ji Hikun Goan Sin Wan? Demikian Ji Sia lantas bertanya dengan kaget. Pek Khoi Sian Su mengangguk, benar, 2 butir pil mestika itulah yang kumaksudkan. Menurut cerita orang, Hianki dan Hian Chin sama-sama tidak makan kedua pil mestika itu, kata Tong Yang Ling, tapi entah bagaimana jejaknya kemudian lenyap dari dunia persilatan, konon tempat terjadinya pertarungan itu pun tak pernah diketahui orang, Pek Khoi Sian Su menghela nafas panjang, setiap benda yang dikatakan mestika adalah benda yang membawa alamat jelek, bahwa kami jatuh dalam keadaan begini tak lain karena kami mengetahui di manakah kedua tokoh itu melakukan pertarungan. Sesungguhnya mereka melangsungkan adu tenaga dalam di sebuah kuburan kuno, hingga menjelang saat ajalnya mereka baru sadar bahwa tindakan mereka itu keliru, maka di dalam kuburan tersebut mereka bersama-sama menyusun sejilid kitab pusaka yang diberi nama Tian Ki Hian Ching Pitlik, bersama kedua butir pil J.K.H.I. Pun Goan Sin Wan, kitab tersebut disimpan dalam kuburan itu untuk menanti datangnya orang yang berjodoh dengan benda-benda itu. Kemudian menjelang ajalnya, mereka membuat sembilan buah peta rahasia yang menunjukkan tempat berlangsungnya pertarungan itu, meski terdiri dari sembilan buah peta, sesungguhnya adalah selembar peta yang dibagi menjadi sembilan bagian yang secara terpisah dibagikan kepada sembilan orang ketua dari sembilan perguruan besar. Ketika itu, ketua dari kesemilan perguruan besar adalah kesemilan guru kami, demi mendapat peta itu, semua orang merasa gembira, tapi, ai, siapa tahu kesemilan lembar peta itu justru merupakan perenggut nyawa kesemilan orang guru kami, mendingan guru kami untuk menyerahkan peta bagiannya kepada orang lain, akibatnya mereka mengikuti jejak kedua tokoh terdahulu dengan pertarungan yang mengakibatkan tewasnya mereka. Kemudian peta-peta itu pun jatuh ke tangan kami bersembilan, waktu itu semua orang merasa bingung dan tak tahu bagaimana caranya menyelesaikan persoalan peta ini, pada saat semua orang menghadapi kesulitan inilah, tiba-tiba muncul seorang berkerudung yang mencuri tanda kebesaran kami, dan orang itu adalah guru Kutukas Ji Sia sambil menghela nafas. Pek Khui Sian Su juga menghela nafas, katanya, manusia berkerudung itu bukan Tian Kang Te Set Sengguat Kiam, tapi selanjutnya tanda kebesaran dari kesemilan perguruan besar yang dicuri oleh manusia berkerudung itu jatuh ke tangan guru Muoh Kegak. Pada mulanya kami tidak tahu Oh Kegak adalah pemimpin buling Jitkot yang bernama Ban Kiam Sien Kun, kemudian setelah mengetahui hal ini, kami pun mohon kepada Oh Kegak agar mengembalikan tanda kebesaran itu kepada kami, tapi ia minta benda-benda tersebut ditukar dengan kesembilan bagian peta kami, atau kalau tak mau menyerahkan peta, maka ilmu silat kami bersembilan harus mampu mengalahkan dia. Maka kami pun berjanji untuk beradu kepandayan dalam benteng Tian Sengpo empat tahun kemudian. Peristiwa itu terjadi pada lima belas tahun yang silam, waktu itu kami mendatangi Tian Sengpo untuk memenuhi janji, siapa tahu Oh Kegak telah disekap samtennya Oh Kai Tian, selama tiga tahun, ketika kami tiba di Tian Sengpo, dalam keadaan tidak siap. Akhirnya kami terjebak oleh Oh Kegak sehingga tersekap selama lima belas tahun di sini. Taisu, apakah kalian tahu siapakah manusia berkerudung yang mencuri tanda kebesaran kalian itu? Tanya Jisya. Ilmu silat orang itu tidak kalah daripada Oh Kegak, lagi pula merupakan musuh besar Oh Kegak sendiri, tapi, entah bagaimana kemudian ternyata tanda kebesaran kami terjatuh ke tangan Oh Kegak, menurut penyelidikan yang kemudian kami lakukan dapat diketahui bahwa manusia berkerudung itu ialah Cheng Chu perkampungan Kiam Hang Cheng yakni Bu Lim Sin Kun Lam Kiong Hian, mendengar nama itu, Jisya berpikir, kalau begitu Bu Lim Sin Kun Lam Kiong Hian pastilah orang yang dikatakan Oh Kegak sebagai salah satu di antara laki dan perempuan yang tak dapat dikalahkan beliau itu, sementara itu Pek Khoi Siansu menuju ke sudut ruangan dan mengeluarkan sejilid kitab kecil serta selembar kain kumal, sambil disodorkan ke tangan Jisya, katanya. Kain kumal ini bukan lain adalah peta yang kami buat sesuai dengan lukisan pada kesembilan lembar peta aslinya, disitulah akan kau temukan kitab pusaka serta obat mestika peninggalan Bu Lim Siang Chin. Kuburan kuno itu letaknya mungkin dekat sekali dengan kompleks kuburan dekat Tian Seng Po, asal kau ikuti petunjuk peta ini tentu tempat itu akan kau temukan dengan cepat. Sekarang kau membawa beberapa macam benda mestika, bila mana satu saja di antaranya dirampas orang, maka akibatnya akan mempengaruhi kehidupan berpuluh pulah ribu orang, maka kau harus perhatikan baik-baik bahwa orang persilatan sebagian besar adalah manusia licik dan berhati keji, kau harus berjaga-jaga terhadap tipu muslihat mereka, agar jangan sampai terjebak, terutama sekali yang harus kau perhatikan adalah ruyung Jian Kim Si Hun Pian itu, jangan kau gunakan terlalu menyolok, tentu Oh Kei Gak pernah menerangkan hubungan serta pengaruh ruyung ini dengan keselamatan dunia persilatan. Ji Sia terkesiap mendengar perkataan itu, sahupnya, Lantang, Terima kasih atas nasihat Tai Su, Ketika Su Hu menyerahkan ruyung ini padaku, beliau bilang ruyung ini menyangkut beberapa kasus pembunuhan, katanya pula bahwa senjata mestika ini menyimpan suatu rahasia besar yang akan menggemparkan dunia persilatan, ya, ruyung Jian Kim Si Hun Pian memang menyangkut beberapa kasus pembunuhan, soal rahasia yang terkandung kurang begitu ku pahami, tapi yang jelas kemunculan kembali ruyung ini pasti akan menimbulkan badai bencana dalam dunia persilatan, ku harap kau dapat bertindak lebih hati-hati Tai Su, tiba-tiba Ji Sia bertanya lagi, tahukah hengkah sebab apakah guruku dicelakai oleh adiknya? Dan soal-soal budi dan dendam lain selama hidupnya Tian Kang Te Set Sengguat Tia Moh Kegak memang seorang berbakat, hanya dua orang di dunia ini yang mampu menandingi kepandainya, selama hidupnya mengembara dalam dunia persilatan, soal budi dan dendamnya tentu saja ada, cuma sayang kami tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya, jadi sedikit sekali persoalannya yang kami ketahui, di antara kedua orang yang sanggup menandingi guruku selain Bu Lim Sin Kun Lam Kiong Hian, siapa pula seorang lainnya orang itu adalah seorang perempuan, tapi asal-usulnya kurang jelas, konon dia bergelar Kiu Tian Moli, pelbagai ingatan lantas berkecambuk dalam berenak Mok Ji Sia, pikirnya tentang urusan suhu yang membuatnya dendam, kemungkinan besar ada hubungannya dengan kedua laki perempuan itu, jika aku ingin membongkar soal perselisehan itu, harusku selidiki langsung dari mulut salah seorang di antaranya, mungkin Oh Kugwat dan Oh Kerian juga mengetahuinya. Ai, urusan yang menyangkut diri suhu benar-benar suatu teka-teki yang sukar dipecahkan, lagi pula tampaknya mempengaruhi dunia persilatan pada umumnya. Dalam pada itu, Pek Hwi Sian Su telah berkata lagi setelah menghela napa sedih, Bok Si Chu, usiamu masih muda, tapi tenaga dalammu berhasil mencapai tingkatan setinggi ini, bila dirina beberapa waktu lagi, kau pasti dapat melakukan karya gemilang bagi dunia P. Silatan, ku harap kalian suka baik-baik menjaga diri. Kini gunakanlah ruyung emas Jian Kim Si Humpian untuk menjebol pintu baja ini dan masuklah, segera akan ku beri petunjuk jalan keluar bagi kalian, seraya berkata, kesembilan orang ketua perguruan besar itu lantas mengundurkan diri ke belakang. Ruyung mestika di tangan Bok Ji Sia segera memancarkan sinar keemasan, di tengah kemilau ular-ular emas kecil, diiringi gemerincing yaring pintu baja itu sudah terpapas menjadi dua bagian oleh ketajaman ruyung emas itu. Baru pertama kali ini kesembilan orang ketua perguruan besar itu menyaksikan kehebatan ruyung tersebut, tanpa terasa semua orang memuji tiada hentinya, betul-betul senjata mestika yang tajam luar biasa, tak heran banyak jago perselatan yang tergila-gila padanya, sungguh beruntung kami sempat menyaksikan ketajaman senjata ini menjelang kematian kami, dengan suatu gerakan cepat Ji Sia dan Yang Ling menerobos masuk dalam ruangan itu, ternyata di tubuh kesembilan orang Chiang Bujin itu masing-masing dibelenggu oleh tiga rantai sebesar lengan bocah, ujung rantai terikat pada dinding bau yang kukuh.